Intro What's up guys? Apa kabar semuanya? Sehat selalu bukan? Oke lanjut Hari ini aku mau ngebeli sebuah kepala FU Fast Lead Dikarenakan motor aku itu memakai kepala site review barong yang tahun 2012 Coba lihat nih Dari pertama aku ngeyoutube itu ya Kalian pasti lihat site review ini seperti ini dan seperti ini Tidak ada yang dirubah sama sekali ya kan Mulai dari warna terus variasi-variasi apa itu seperti ini Nah sekarang kita akan upgrade-upgrade ya motor ini Yang terutama aku mau upgrade ke kepala FU Fast Lead Biar serupa sama bodinya ya kan Ini kan bodi FU Fast Lead Dan kepalanya itu pakai kepala FU Barong Nah jadi seperti ini Sudah rusak lah Coba lihat ke sini lebih dekat lagi Sudah pada pecah seperti ini Ya kan sudah sudah buat bautan Ini kan yang kemarin aku tutorialnya itu Kepala FU ini Akibat terlalu racing itu kepala pecah Gitu kan Nah ini sudah dibuat-buat segala seperti ini Pokoknya sudah antuk-antuk lagi Sudah tidak lagi dipakai ya Mungkin ini aku menghubungi Nah seterusnya kita akan upgrade ya Boleh dari kepala FU-FL kita upgrade Terus aku juga akan membeli file lagi ya Karena ini file nya sudah lama Yang kemarin buat eksperimen jalan di asfalt tanpa ban Kalian pasti lihat lah pokoknya ini Motor sudah benar-benar eksperimenya itu Gokil-gokil banget dan ekstrim banget gitu kan Pokoknya ini sudah rusak banget Sebenarnya ya Nanti kita akan beli kepala FU Fast Lead Terus beli file lagi buatnya upgrade Terutama kepala FU Vela Dan Warna Tapi ini aku sudah ngebeli ARM Racing coba lihat Dan barangnya itu baru sampai Jadi nanti kita unboxing sekalian gitu ya Barangnya sudah sampai Jadi kita intip dulu ya ARM nya nih Nih kan jadi keren nih Makin bagus nih kalau dipasang ke moternya ya guys ya Oke Sekarang kita mau beli Barang-barang yang buat upgrade motor ini Kita akan pergi ke kota Kru ya Ini waktunya sudah jam setengah lima Moga-moga aja sih gak hujan ya Oke sekarang kita berangkat Let's go Sub indo by broth3rmax Oke guys Sekarang aku sudah sampai di kota Kru ya Tempat aku opening dulu Di lapangan tunggu coba lihat Lapangan tunggu nya ya Oke sekarang kita mau beli kepala FU Fast Lead nya Di sebelah toko yang aku beli Itu beli variasi-variasi Ayo kita ke sana Kalau kesini itu pakai motor kota itu gak? Kota itu Ayo 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 Kalau tempatnya Moga-moga aja sih ada gitu ya Nah itu dulu waktu aku beli Variasi-variasi buat upgrade Itu tempatnya disini Tapi sekarang kita mau beli Yang di tempat sebelahnya Mungkin di sebelah sini itu juga ada gitu ya Tapi kita ke tempat yang sebelah sini dulu Nanti juga aku mau beli Kelop Juga mau beli Gear Pokoknya kita mau upgrade-upgrade lagi gitu ya Jadi aku tuh sekarang di kota Jadi kita harus pakai masken gitu Pokoknya nanti ada virus-virus Corona Bapak gitu kan Oke sekarang kita sudah sampai nih Tempatnya nih Ada bapak-bapak teman-teman Mau beli kebalan FUSSB ada? Baruknya? Iya Iya Gak ada Gak ada Yang ada di mana? Yang ada di sebelah Iya Harapkan Masih buka gak ya sekarang ya? Sudah tutup Sudah tutup? Iya Kosong 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 guys Kira-kira lagi Kemana-mana ya? Kira-kira Gak sih nih kebal FUSSB-nya nih? Gak ada disini Jadi kita sekarang tanya ke tempat yang dulu aku beli akhir-akhir Buat giveaway ya Siap Oke guys Jadi ternyata ini aku putar-putar cari kepala FUFL itu ternyata tidak temu ya Nah jadi ini kontennya sekarang nih motovlog jadinya ya guys ya Oke Tidak Aku kan kemarin minta pendapat kalian tuh Buat konten motovlog kira-kira bagus gak? Nah ini sekalian ini jadi konten motovlog gitu ya guys ya Di kadang-kadang aku tuh cari Barangnya aku cari tuh ya Kepala FUFL Ternyata tidak temu Jadi ini sekarang kontennya motovlog ini jadinya ya guys ya Oke sekarang kita kiter-kiter sorean guys Kita laju ke PAK Mana yang bagus ya? WP Oke kita laju ke WP guys Let's go Oke guys sebelum kita ke pantovitaran pajungnya Kita lewat jembatan yang ini nih Ini biasanya orang-orang sering pada nongkrong disini nih Tapi sekarang pada kemana orangnya ya? Guys Ternyata ngilang Nah disini nih yang biasa buat foto-foto itu guys ya Konten motovlog ini baru pertama kali aku nih guys ya Wuh Coba lihat pemandangannya guys Sore hari Lihat sunset Tapi gak ada sunset Nah disini nih biasanya nih guys ya Tapi kemana orangnya pada ya? Kok sepi banget sih? Aduh ini ada masjid guys kita sholat dulu guys Iya 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 Ini udah jam berapa nih? Coba lihat nih Jam setengah 6 Ini gak ada orang nih Kemana nih? Karena gue tau Ke WP katanya ke WP Yaudah yuk ke WP yuk kita putra lagi guys Oke kita menuju pantai Widar Payung ya Sambil jalan-jalan sore nih guys ya Cari kepala IFUFL disini tuh gak ada Karena aku tuh nyari untuk sore Jadi tokohnya udah bertutup gitu guys Aduh jadi kita nanti pesen di online aja ya guys ya Biar mudah gitu Kita cuma bayar lalu barangnya datang sendiri gitu Lumayan asik ya guys ya Gimana guys konten kayak gini guys? Bosen gak guys? Gak bosen kan? Karena ini konten baru pertama kali aku buat gini ya Niatnya sih aku mau beli kepala IFUFL gitu Buat upgrade-up upgrade motor ternyata gak ada Yaudah sekalian kita buat konten motor vlog gitu Ini yang di depan ini kakak gue nih Coba lihat nih pokoknya Wih silahkan Aduh guys guys Yaudah kita menuju ke pantai Widar Payung Let's go Oke sekarang kita sudah sampai di lampu merah Widar Payung ya Coba lihat Nah ini suasananya udah mulai redup banget nih guys Soalnya ini udah mau jam 6 Ya ini selamat datang Widar Payung ya Oke sekarang kita masuk ke pantainya Let's go Kayaknya ini sore-sore masih drama nih guys ya Di pantai Widar Payung nih Soalnya aku tuh jarang banget keluar-keluar sore gitu Apalagi ke wisata-wisata gitu ya Biasanya kan aku itu makan itu di pantai loh Mending Tapi kita sekarang ini menuju ke pantai Widar Payung gitu Aku dulu pernah sih nge-vlog di pantai Widar Payung ya Cuma jarang banget dulu Pertama itu yang waktu digerumetin bocil-bocil ya guys Kalian tau kan Oke sekarang kita menuju ke pantainya Sebentar lagi kita sampai Oke guys Sebentar lagi kita sampai ya Yuk kita cari tempat parkir kodrat nih Dimana tempatnya nih Jadi sekarang kita coba-coba main ke lautnya sekalian kali Sore-sore gitu Bagus Ini banyak motor nih Wih rame banget guys Mantap Wih ini ada motor keren nih Nah motor kayak gini motor yang pada viral sekarang kayaknya nih Wih coba lihat guys Wih keren-keren banget kan motornya kasih Wih mantep guys Wih mantep nih kalau gue beli motor kayak gini Enak banget kayaknya guys ya Keren 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 Ini kameranya gantian kecilnya mau gue Kesel ya guys ya Wih rame banget guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati sekarang ini sudah selesai coba lihat keren banget siapa nih? bisa di review ini motor apa sih? saya bayar 150R ya jadi yuk sekarang kita ke lautnya kita ngudut-ngudut dari tangan aja yuk tuh ada motor datang lagi keren tuh, pink gitu jadi sekarang kita ke lautnya yang mana nih? Manta ya lautnya sih bawa si Sarah nih tapi sekarang lagi sibuk ya karena dia itu nge-shift, hari Rabu sama Kamis dia itu nge-shift nengok nengok kita bilangnya ada suasana sore di Pantai Widara Payung guys P.I.B. Pantai Widara Payung ini dulu yang aku ngobrol disini tuh ya kalian pasti udah lihat, rame banget tuh kita coba buat pengawasan, bunyi gua terus sekarang kita ke jalan-jalan ke lautnya kali, kayak waktu dulu tuh ya aku kan disini tuh dekatin orang gak kenal tapi sekarang ini banyak banget orang yang kenapa kita dekatin semuanya gitu guys, jangan lupa untuk guys karena tadi udah puter-puter ya oh ya, puter semuanya tuh ya gak ada toko yang buka yang pertama itu kan aku tanya ke toko yang itu gak ada disitu terus dikasih tau ke sebelahnya, udah tutup yang depannya yang variasi, udah tutup terus kita lagi ke candelan sebelah kanan pengucin, udah tutup kita ke bagian paling utara tutup semua, yaudah kita sekarang mau top vlog jalan-jalan ini sih gak terlalu rame banget ya bang, berbetul bro guys, nangkanya nyong kayak mau ngilang ya kayak gilangnya ada gandengan saya nyong dewekan kayak gini karena kakaknya ya sudah sekarang kita ngapain nih disini nih harusnya kita review-review motor ya guys disana tuh banyak motor gitu apa kita kesana lagi yuk, kita coba lihat motor-motornya aja disini gak ada yang bisa direview gitu maksudnya kita review orang pacarnya, di review bahaya, yuk deh kita ke sana lagi ya kita lihat motor aja yang disana karena konten yang pertama aku jalan-jalan motor gitu ini, ya pokoknya tadi lah sepertinya gak jadi, sekalian motor film ini jalan-jalan sore ya atau pantai dahulu oke guys, jadi sekarang kita menuju pulang aja ya, dikaren ini waktunya udah sore jadi ya seperti ini lah ya, gagal konten ini jadinya kita mau untuk vlog jalan-jalan gitu ya dikaren kan tadi ya cari itu ya gak temu, jadi sekarang kita puter-puter aja daripada gak dapet konten gitu kan sekarang kita tadi udah lihat motor yang bagus-bagus ya, itu mungkin suatu saat di review, gak lo ya guys ya jadi ya sekarang kita pulang naik pake KLX, bagus kayaknya kita sekarang langsung pulang ya guys ya untuk vlog nih, jarang-jarang apa sih udah yuk, mau ikut gak pulang yuk 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 sekalian yuk, kotanya di mana nih lelengnya di mana nih eh jangan lupa eh ini gimana nih kotanya pake kuniku gini gini gak mau nih mau jadi ya guys ya kayak gini jatuh nih eeet dah bang udah siap kater hidup gak? katernya gak hidup katernya yuk sampai jumpa lagi di konten berikutnya bye bye